23 Orang ABK, Kapal Tenggelam Asal Pemalang Terima Santunan Hari ini, Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo serahkan bantuan dan santunan kepada 23 orang ABK asal Pemalang yang menjadi korban, akibat tenggelamnya kapal setia makmur 06 di perairan Arafura, pada Jumat 29 Juli 2022 lalu. Dana bantuan yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pemalang itu, disampaikan langsung Bupati Pemalang kepada para korban dan ahli waris. Ketua Basnas Kabupaten Pemalang, Agus Nurholis mengatakan, santunan ini merupakan bentuk kepedulian Basnas kepada para korban, baik korban selamat maupun yang meninggal. Agus menambahkan, untuk santunan korban selamat masing-masing 5 juta rupiah, yang diperuntukkan sebagai modal usaha. Sedangkan santunan untuk yang meninggal, masing-masing 2 juta 500 ribu rupiah, sehingga total yang berikan sebesar 80 juta rupiah. Acaranya apa Pak? Untuk pemberian santunan untuk korban, terdalamnya kapal dan kutus, dan ini bentuk kepedulian kita lakukan kepada korban. Untuk korban meninggal, kita berikan santunan 2,5 juta, dan untuk yang berselamat, kita berikan bantuan untuk modal usaha sebesar 5 juta rupiah. Total yang kita berikan adalah 80 juta. Total ya Pak? Berarti memang sudah ada pertukannya ya Pak? Sudah. Kemudian ada yang lain Pak? Mungkin dari gasnas ada selain dari uang? Sementara itu? Sementara uang untuk modal usaha. Ada yang lain Pak? Kira-kira ke depan ada yang lain? Mungkin ke depan kita akan bekerja sama dengan BPJ Tenaga Kerja, agar semua tenaga kerja khususnya pelaut, itu didaftarkan di BPJ Tenaga Kerja. Sehingga kalau misalnya ada musibah semacam ini, itu mutlak semua terkaktor oleh BPJ Tenaga Kerja. Suasana harus menyelimuti giat santunan yang dihadiri sejumlah petinggi pemalang ini. Pasalnya, akibat tenggelamnya kapal setia Makmur 06 di perairan Arafura tersebut, sebanyak sembilan ABK selamat dan empat belas ABK lainnya belum ditemukan. Dari Kabupaten Pemalang, Himawan dan Tim Liputan Info News melaporkan.